Intro Libutan khusus Radarnet Debat Publik Kedua Pilgub Jawa Tengah 2024 berlangsung mulus tanpa kendala Acara debat Cagup Cawagup Jateng diselenggarakan di Gedung WAC Balrum Jalan Majapahit 168 Semarang Jawa Tengah Pada Minggu 10 November dimulai sekira pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat Malam Pada debat kedua Cagup Cawagup Jateng tersebut bertemakan pengembangan berkelanjutan Membangun infrastruktur ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan hidup masyarakat Moderator tampak memberikan penjelasan pada debat tersebut agar saat di dalam gedung bisa menjaga ketertiban Debat kedua Cagup Cawagup ini lebih seru dibanding sebelumnya Tampak tim pemenangan dua paslon juga berganti kostum dan lebih menggila seruan teriakan-teriakan semangat menggelura dalam menyemangati para kandidatnya Para pasangan-pasangan calon gubernur tersebut menyapa simpatisan pendukungnya saat mengikuti debat publik kedua Pilgup Jawa Tengah 2024 di Jalan Majapahit 168 Gedung MAC Balrum Semarang Jawa Tengah Materi debat disusun oleh tujuh panelis yang berasal dari beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah Mereka pula yang membuat materi pertanyaan untuk dijawab oleh kedua paslon sesuai visi dan misinya Paslon Andeka Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tadsyiasin banyak memaparkan berbagai argumentasi mengenai berbagai hal terkait tema di debat publik tersebut Gagasan yang dibawa disertai dengan usulan solusi atas persoalan yang ada Tidak jarang kedua paslon tersebut juga berbantah mengenai gagasan yang dikemukakan Terkait masalah kesenjangan ekonomi di Jawa Tengah, Cagup 1 Andeka menyoroti masalah tersebut Salah satunya akibat koneksi internet di pedesaan yang terbatas Tidak meratanya akses internet membuat desa tertinggal untuk sisi ekonomi digital dan kreatif Sehingga perlu pengadaan koneksi internet di semua wilayah Jawa Tengah Lain lagi dengan pendapat Lutfi Cagup 02 Lutfi menyebut bahwa akar masalah kesenjangan ekonomi tidak hanya pada infrastruktur internet Pasalnya pengembangan ekonomi kreatif sampai saat ini belum digarap sampai tingkat desa secara maksimal Peni Jawa Tengah Pemenang Jawa Tengah Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. sebab definisi dari penanggung pangan adalah yang tersedihakan pangan di Jawa Tengah untuk masyarakat Jawa Tengah yang mengikuti baik dari segi kuantitas atau berkualitas. Nah, masalahnya pangan ini tidak hanya diproduksi oleh Jawa Tengah, tapi juga dari luar Jawa Tengah, termasuk dari luar Tengah. Sehingga perkembangan yang positif dalam hal ketanaman ini juga menunjukkan keberhasilan pembangunan infrastruktur kita. mulai dari akses masuk ke Jawa Tengah, udara laut darat, juga pembangunan infrastruktur yang mendukung penyediaan air untuk proses produksi, pengolahan dan konsumsi, dan juga pembangunan infrastruktur jalan yang memberikan konektivitas untuk melayani titik-titik produksi, pengolahan, sampai dengan konsumsi tingkat pasal. Masalahnya, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan juga kibat langsung kepada perusahaan lingkungan. Kami secara umum akan selalu menyertakan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ketahanan pangan dengan upaya untuk memitigasi. Terusahaan lingkungan sehingga proses perubahan iklim menjadi lebih muderat dibandingin kecepatan perusahaan lingkungan dan perubahan iklim yang menjadi sekali. Terima kasih. 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 bahwa ekonomikratif harus dilaksanakan. Di Jawa Tengah ada tiga hal yang benar-benar terkait dengan ekonomikrasi, yaitu kuliner, fashion, dan video. Oleh karena itu, untuk mengangkat ekonomikratif, kita berangkatnya adalah dari desa. Kemudian apa yang kita lakukan? Di Jawa Tengah, generasi Z hampir 50,2%. Sehingga saya jamin anak-anak generasi dan anak muda, saya berikan muweni anak muda dengan kamu. Artu ini dimanfaatkan adalah memberikan kesempatan bagi anak-anak muda-guna untuk berkhidmat. Dengan jalan apa? Bapak, dengan punya kartu ini, rekan-rekan Zeleniaro bisa melakukan kursus kemudian melakukan kegiatan yang digambingi oleh kepala dinas-kepala dinas. Sehingga harusnya bisa menjadi gratis dan terhadap. Dimana dilakukan di seluruh kecamatan, kita akan kita tempatkan rumah iniatik di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, apabila anak-anak sudah berkreatif, kita sudah berkreatif setara tidak langsung, kita bisa kehidupkan untuk menangkan lapangan kerja sendiri dan juga memberikan kesempatan kepada orang lain. Di ketama-tama ini akan kita jadikan box-up pakai anak-anak muda juga untuk melakukan kreatif dengan tidak tergantungkan kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami lihat kesempatan kepada calon punggung nomor 1, melespon tanggapan dari calon punggung nomor 2, waktunya sama 2 menit dikulai dari tanda pinja. Orang bilang koreksi! Itu justru lebih banyak didapatkan dari peers atau teman-teman maupun badan-badan usaha yang tergulung. Karena apa? Karena justru perusahaan-perusahaan yang sudah lebih dulu menggunakan e-commerce. Kalau mereka bisa memanfaatkan potensi desa, ini akan lebih efektif lagi kemungkinannya untuk membesarkan bukan saja perusahaan mereka, tetapi juga mereka-mereka yang ada di desa yang pasti memberikan kontribusi untuk memperbesar secara bersama-sama usaha mereka bersama. Memangnya yang menjadi tantangan adalah bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan tambahan device sehingga mereka yang tadinya belum pernah terekspos, ada sekitar mungkin 18%-an dari masyarakat Jawa Tengah ini yang belum pernah terekspos atau belum terhubung dengan kira-kira. Nah ini memang tantangan tersendiri, anggaran yang kita miliki kita pernah hitung bisa memberikan tetapi sifatnya bertah. Tapi kami yakin dalam lima tahun ke depan mereka-mereka ini minimal bisa menambah kapasitas maupun kemampuan masing-masing untuk memiliki device yang bisa terkoneksi ke internet secara lain. Terima kasih. Terima kasih. Di Fisbol A, dan ke Yogyakarta-nya pulau gawera Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Jumlah bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah relatif tinggi, yaitu kota Alonso 125 kasus, banjir 95 kasus, dan kekeringan 21 kasus. Jumlah dan jenis bencana di Jawa Tengah diperkirakan akan semakin meningkat setiap tahun pertanyaannya. Bagaimana strategi pasal untuk meminigasi bencana alam dan tata berolah pasca bencana di wilayah Jawa Tengah? Waktu Anda berjawab 3 menit dimulai sejak Anda berjalan. Baik, terima kasih, saya berkata-kata. Jawa Tengah diculuki sebagai super market. Karena setelah itu namanya berbagai panjang bencana. Tahun 2023, Jawa Tengah merupakan salah satu dari lima provinsi yang sering mengalami bencana alam. Oleh karena itu, untuk meminigasi saat ini, yang pertama kita akan cekatakan penanggulangan bencana salat abadu. Apa itu? Yang pertama, kita akan menggunakan aplikasi Jateng Opedi. Jadi, Jateng Opedi ini adalah merupakan sistem deteksi dini kepada masyarakat kita. Baik itu yang melalui kok banjir, kemudian longsor gunung rapi. Kita aplikasikan dalam Jateng Opedi sebagai perintah lagi. Kemudian yang terjual, kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca berjual. Untuk apa? Agar masyarakat kita rekaverin bahwa negara akhir untuk melaksanakan. Termasuk penantangan grenas dan penanggulangan banjir. Yang bisa kita laksanakan. Misalnya di wilayah sepatan, misalnya di wilayah putus, misalnya di wilayah rumah. Termasuk kita akan cekatakan desa tanggul bencana. Satu desa, satu tanggul bencana. Tunggu apa? Beri nanggul bencana-bencana bahwa negara akhir-negara sebegini. Bepukti terhadap jatuh biayah. Termasuk rekan-rekan sekalian. Kita juga akan mendorong revitalisasi umpun untuk mengatasi adanya bahaya-bahaya yang sering menambahkan. Kemudian yang kedua, kita harus dikatakan kemampuan sumber daya manusia. Dengan jalan apa? Mereka kita berikan pendidikan, perubahan iklim, dan penanggulan bencana. Kepada siapa? Masyarakat, pelajar, dan semua yang takutkan dengan jalanan. Yang kedua, penguatan kapasitas daripada personil BBBG-nya. Berikut satgas tanggalananya. Sehingga mereka mau siap pakai kapasitas dimanapun. Berikan itu berangkat. Yang terakhir, kita lakukan sesuatu yang berikan itu siapa? Bagi siswa, bagi pekerja, termasuk tenaga kesihatan. Demikian. Masa-masa, Tunggu. Masa-masa, Tunggu. Masa-masa, Tunggu. Masa-masa, Tunggu. Masa-masa, Tunggu. Masa-masa, Tunggu. Kalau kita juga butuh, mereka pering hutan. Saya pernah melihat hutan yang ada di Jawa Tengah, semakin mundur, maka kita akan mengajak masyarakat dalam desa untuk revagitasi. Bukan kita sebagai penanggungan pencanaan bajet di kawasan Kabupaten Pani. Terima kasih. Program memperlapas letri di negosiasi sangat baik. Saya hanya akan mengajak masyarakat, bahwa pecahanan ini ada yang disebabkan oleh human. dan itu bisa kita mitigasi dengan cara beberapa kebijakan. Misalnya, misalnya turunnya pengetah, karena penggunaan air tanah yang berlebihan. dan itu bisa saja terjadi, misalnya di Jawa Tengah Tengah, di Kendal. Di mana permukaan tanah ini, tiap tahun turunnya bisa sama dengan 10-12 cm. dan ini merupakan salah satu akibat dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Mitigasinya, kita berlakukan kebijakan-kebijakan yang mengenakan panjang lebih tinggi, misalnya, khususnya untuk penggunaan air tanah. Sedikan rupa, sehingga yang digunakan lebih ke air permukaan. Jadi, bukan air tanahnya. Nah, kemudian juga misalnya, banjir yang disukurkan oleh gendulnya, hutan. Dan ini juga bisa kita berikan insentif kebalikannya. Insentif bagi usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menghijaukan kembali sektornya atau propertinya, walaupun usaha di sekitarnya, sehingga kita meringankan insentif kepada mereka. Tetapi juga usaha untuk mitigas itu dibakukan oleh swasta. Dan karena mereka punya kepentingan, saya mengakini ini akan lebih efektif. Karena biasanya, usaha-usaha itu ingin perusahaan yang mencapai. Terima kasih. Baik. Baik. Sehingga tidak ada lagi dalam pengambilan air tanah semangat. Terima kasih. 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 Dengan apa? Kita ciptakan di masing-masing desa, satu produk umpulan tetap memiliki. Dengan begitu, maka desa itu akan terangkan, termasuk tidak hanya pertanggungan. Di tempat kita akan kita ciptakan program namanya Seribu Desa Wisata. Contoh misalnya, kita punya tahu namanya daerah Sikunil, yaitu desa penting di dunia, yang itu harus di-explore dengan anak-anak kita, dari mulai jahatnya, dari mulai jahatnya, dari arah adaga, dari arah matanya, sehingga untuk menurut lokal domestik kuburnuan kita bisa ada kampung Sikunil, kampung yang lebih tinggi di dunia, dan kita bisa berkata lain di desa kita. Itu fungsinya apa? Nah saat anak-anak kita, kita berkali kartu untuk melakukan workshop, kegiatan bahwa apa di desa kita juga. Termasuk produk umpulan desa. Di masing-masing desa kita mempunyai produk umpulan yang banyak sekarang. Contohnya, manggar istana dari Kemalapun. Contohnya, namanya Tahu Ketek dari Sanatiga. Yang lebih sempat bisa kita lakukan eksplorasi. Yang dikaukan adalah Seribu Desa. Contohnya. Terima kasih, Pak Stubik. Program-program yang menurut saya sangat bagus. Terus, memang apabila generasi muda ini tidak kita dorong untuk masuk ke pertanian desa. Ini akan terjadi krisis. Hati dijawabkan, berubah-ubah menghasil padi, nomor bulan, selain dosa. Begitu juga dengan jangkir yang kita menurutkan. Tetapi 53 persen dari pertanian kita itu memang mereka yang berusia 45 tahun. Nah, si pegynasi muda itu melihatnya, itu salah satunya dari efisiasi, kemudian hasil. Tetapi, tanda diantara mereka yang ternyata juga kreatif selama kita berkembangkan. Jadi, solusi kami juga antara yang menambahkan solusi dari masyarakat lagi adalah memberikan insentif. Insentif, apakah berupa pengurangan panjang retribusi untuk berizinan kepada usaha-usaha yang kemudian melibatkan generasi darinya di bidang pertanian. Dengan harapan, mereka-mereka ini punya rumah yang lebih besar dalam hal mengembangkan usaha itu. Dan memang, mereka-mereka juga harus punya keinginan untuk menggunakan tipe runtuh. Karena, dari lapangan sekian pasien, wangkong milenial ini yang bergerak dalam bidang budaknya, mereka biasanya akan bergerak apabila mereka ini melihat runtuh. Tetapi, apabila mereka ini melihat keuntungan, maka ya, karisnya akan tidak terlalu mudah bagi kita untuk antara mereka. Intinya, mereka perlu dibantu oleh usaha-usaha yang lebih besar selama kita memberikan insentif kepada mereka. Baik, terima kasih kepada masyarakat. Kalau itu terkait dengan insentif kepada mereka, kita harus melhukum program pemerintah secara kolaborasi. Jadi, petani milenial itu, dari pemerintah sudah membuat aturan petani gajian untuk pemerintah. Inilah program yang sekarang dilakukan pemerintah sehingga untuk menarik daya dorong bagi anak-anak itu yang berdapat kita. Jadi, anak-anak pemerintah kita ini sudah dapat nilai harganya oleh pemerintah agar mereka bukan mungkin menjadi petani-petani yang milenial. Yaitu dengan petani daerah yang bertahun. Kemudian yang kedua, kami ingin menampakkan juga banyak sekali, menjaga untuk mengeflorasi terkait tanah mereka. Kita juga harus memperhatikan bahwa ada namanya tutan-tutan fakir utama. Bahwa dengan latar yang sempit, kita mampu untuk bertahun. Dengan apa? Yaitu dengan hidropologis. Mungkin tidak kita melakukan pilihan yang dikabung, di kota berlaku untuk melaksanakan kegiatan pertanian itu semua. Dengan kemikian pertanian, pemerintah nasional, ikan-kawatan yang bisa kita laksanakan di desa berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga inilah yang dijadikan satu hal yang harus kita laksanakan di spas yang berakibat pada peperan-peperan. Oleh karena itu, kami hanya bisa dilihatkan bagaimana saudara melihat persoalan tersebut dan solusi apa yang akan saudara berikan. Kemiskinan memang merupakan banyak bagi siapamu yang akan terdiri menjadi kebidu atau kebidu atau kebidu atau kebidu atau kebidu atau kebidu. Jadi, target yang disepakati oleh negara-negara hampir di seluruh dunia itu pada tahun 2030 itu nol. Nah, saya berusaha membutuhkan pertanyaan Mas Lufi dengan misalnya apakah ketahanan pangan ataupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jelas akan memungkinkan konektivitas antara kota, desa, sehingga yang tadinya berisolasi atau bahkan ketiga ini bisa lebih cepat dalam mencari. Nah, pembangunan ini, infrastruktur ini memang tidak terlalu mudah. Kita punya tanggung jawab yang besar dan kita sejauh ini sudah memiliki ujur koridor misalnya dari seluruh jaringan infrastruktur jalan yang ada di kita. Tetapi, kita memang harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas karena jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi ini kan kira-kira masih ada 14%-an yang masih lebarnya kurang dari 7 meter. Jadi, salah satunya adalah bagi barang kita 5 tahun di depan ini berusaha untuk melebarkan jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan bajajan kita agar minimal mempunyai kelebaran 7 meter. Jadi, ini juga salah satunya yang akan membuka, membuka proses, jalan-jalan yang kemudian harusnya bisa dilalui oleh misalnya apakah proses produksi, perolahan, atau distribusi hasil-hasil pertanian, perdagangan ke seluruh rumah tangga di Jawa Tenggara. Jadi, ini adalah salah satu program kami, di mana kami akan menarikkan secara spesifik ke 14%-an jalan provinsi yang saat ini kelebarannya kurang dari 6 meter untuk minimal menjadi 7 meter. Gitu, ada apa-apa? Jadi, yang saya bergerak adalah, mengadarkasi kondisi dengan cara membuat berserahkan yang susia produk yang memiliki jalan-jalan. Maka, pasangan antiga ini hari ini punya 2 meter. Satu, untuk cepat izin, dan tak punggling dalam posisi, dan berguna. Jadi, berguna, 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 berguna. Yang menjadi support pemerintahan dan impayar remodalan sampai pasang seles南. Bapak, ada 10 anak perempuan, berguna, 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 berguna. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak terima kasih banyak juga dari Kedua Amerika dan Mas Yafi. Teman-teman yang dalam rangka 10,47% itu adalah besar, artinya tiga hal terkait dengan peserta di Jawa Tengah, satu dari pendapatan. Pendapatannya apa? Pemimpin di Jawa Tengah sangat kecil sekali, yaitu Rp 2.000.000.000. Kemudian apa? Itu pak kita dari pendapatan hampir Rp 140.000.000 masyarakat Jawa Tengah kena PHK terhitung September 4. Kemudian yang ketiga apa? Stabilisasi serapan hasil tani dan nelayan rendah. Itu pendapatan. Kemudian dari segi layanan dasar, dari segi infrastruktur dasar, ini perlu dibikinkan. Makanya dalam yang paling tempat adalah satu, kita harus memberikan suci tipangan ukuran kepada masyarakat, raksa-raksa terpat-raksa. Dimana itu? Di tempat-tempat yang menjadi berkumpul masyarakat dalam rangka PSI-SRI. Kemudian yang kedua, memberikan sekolah gratis. Kemudian memberikan kesehatan gratis. Bagi sekolah gratis digunakan, maka SMA yang mempunyai putus sekolah, itu pendapatan yang lebih 160.000 masyarakat kita putus sekolah, PSI-SRI. Dan yang ketiga adalah, kita juga harus membuat kesehatan yang bisa dinimati oleh masyarakat. Bayanan kesehatan kita harus kita dekatkan oleh masyarakat dengan kesehatan yang lain. Kalau perlu, kesehatan kita harus membantu, harus kita siapin satu-dua lagi satu perawak. Dengan demikian, masyarakat kita sehat, bukan berbatas, kumpulnya cukup, dan pedasnya banyak. Itu mungkin yang sampaikan di masa. Terima kasih. Terima kasih. Tapi, jelas, program-program Masuki merupakan program-program yang menurut saya sangat efektif untuk kita. Jadi, saya hanya menambahkan lagi, memang untuk infrastruktur ini dalam rangka mempercepat bagaimana kompetensi Jawa Tengah Bisa menurutkan jumlah rakyat disini kita selalu memastikan, selain dari anggaprofriksi tadi yang diklam jalan ini berbeda. Untuk minimal selain dari 7 meter, juga memperbaiki. Jadi, sisa anggaran yang ada selama 5 tahun, fokus utama tadi adalah jalan yang kurang dari 6 meter. Tetapi, fokus kedua, Pak Biafrasi, ada anggaran. Kita akan benahi sekitar hampir 39 persen atau 26 persen jalan yang lebatnya antara 6 dan 7. Karena ini penting sekali agar kabupaten-kota ini juga bisa memanfaatkan jalan-jalan atau infrastruktur yang menjadi tanggung jawab dari provinsi. Ya, mereka yang tidak jalan, kalau dari gua itu 440 km persegi, maaf, kilometer. Ternyata, jalan yang kondisi yang usah ada sekitar harga 28 persen, ya kan? Raktinya masih ada sekitar 700 ribu, yang kondisinya tidak bagus. Maka, kalau kami, yang setelah prioritas, mestinya akses jalan yang bagus adalah, ada juga potensi ekonomi, ada juga sarana pendidikan, ada juga sarana kesehatan, supaya masyarakat yang lebih bisa mendapatkan fasilitas yang baik dari komentar provinsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan siap-siapkan pilihan Anda. Terima kasih. 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 dan semenjauh warna cacat, wujudkan demokrasi yang sejarah untuk kepentingan masyarakat. Yukub Jatai Kuali 2020 Prak, Bu Epecik, Bu Epecik, Bu Epecik. Kembali lagi bersama kami di tempat, publik kedua, calon pembentuk Jawa Tegak untuk kepilihan calon pembentuk dan calon wakil pembentuk Jawa Tegak 2024. Acara tidak patut, saudara, dengan kesusahanan kompasifik dengan kambing hubung pembentuk Jawa Tegak. Bapak-bapak sekalian, kita sudah masuk dalam sesi terakhir latihan mematuhi, dan dari segnet terakhir ini, kita akan mendengarkan pernyataan kubutuk Dari kedua persenangan calon kubur-kubur dan calon kubur-kubur Jawa-Jawa nantinya Waktu yang akan diberikan masing-masing selama 4 menit seperti biasa Dimulai ketika ada nantinya yang mulai diberikan Masih-masih terdapatkan duansi waktu 4 menit sekali lagi Terlalu kita bersama-sama berbohon dan berbohon untuk tidak menyebutasi Berbohon cepat menjalan atau tidak tidak susah Baik, kalau begitu saya akan diberikan kesempatan kepada kamu Memberikan posisi atau kalimat segitu bagi pasangan calon nombor kubur 1 Waktunya 4 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan Bapak-Ibu sekalian, saya ingin ucapkan terima kasih Bapak-Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak-Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak-Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih Hal-hal terkait dengan kuburasi program Banyak hal, kemudian Kata cerita Allah, Manti kajak ini besar Jadi, kucing ini nanya, kami sejauh Bagi tempat malam hari ini Ketempatan dengan bersejarah bangsa Indonesia Yang kita kenal sebagai beribah-ibah 49 tahun yang lalu, tanggal 10 November 1945 Indonesia menghadapi salah satu pertempuran yang terbesar Dan terburat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia Yang menjadi simbol nasional Pelawanan Indonesia beradaan kolonialisme akan kebijakan Dari pertempuran tersebut, kita mengenal Bapak-apak tentara yang menjadi paham bagi bangsa Indonesia Mulai Bungtomo, Mayat Jenderal Mamedi Projo, Mayat Jenderal Fustoko, dan juga ada Mayat Jenderal Sungkono Secara juga mencatat, berbagai elemen ikut berjuang Di dalam pertempuran sekolah bangsa Yang ada di Surabaya Salah satu penguatan besar Indonesia dalam pertempuran tersebut Berhimpun dari Fakwa Resolusi Cida Yang dikeluarkan oleh IAI Haji Hassim Asari Pendiri Nanda Tulkulama Bahkan dalam tujuan Raja Karina P pleasure 1945 Dan Alhamdulillah Bisa hadir secara langsung pencuci beliau Yaitu Gus Kumar Wahid Yang hamil di dalam Tulkulama Kebemangan menjadi pasangan kami Bapak-ibu sekali ya Bungkamah akan mengatakan Perjualan itu lebih mudah Karena perjualan itu lebih mudah Tapi perjuangannya akan menjadi lebih sulit Karena melawan Maksa Busri Untuk itu dengan Pakan dan bangsa yang semakin besar ke depan, kami ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian mengatakan barasi tarisan. Mari kita perlu yang membuat Jawa Tengah bisa menjadi lebih hebat dan lebih berkasa. Bapak-Ibu sekalian, sebelum acara malam ini, motivator kami dan pasukan bangpancur berpesan kepada kami untuk selalu menjaga semangat kemungkinan Jawa. Bapak-Ibu, ingkarsu sumutu lodo, ingkmat ya bangun karso, untuk mulihan daya, yang artinya di tempat memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Komitmen itu ya harus menyatu dengan rakyat, tidak boleh adikan adikun-adikun, tidak boleh menonjolkan kekuatannya, kekuasanya, kepadanya, menekan yang dibawah dengan kemenangan yang mereka miliki. Bapak-Ibu sekalian, kita akan belajar bagaimana kembali kebatannya dan ini adalah sarana untuk mendengar kita, bukan waktunya berat-atunya tentang program terbaik. Karena pemirian pemerintah Jawa Tengah membentuk masyarakat Jawa Tengah untuk bisa lebih hidup baik dan lebih berkasa. Bapak-Ibu sekalian, pasangan adik-adik ini berkomitmen, tidak boleh ada peternak sapi perang di Boyolali yang membuang susu produksinya dengan sia-sia. Ini tidak boleh berlaku petani sayur, di matelam, di purba tingga, di banyak negara yang membuang hasil panennya karena harganya jatuh di pasaran. Jawa Tengah Tengah haruslah dapat memberi ruang dukung bagi masyarakat. Dari Jawa Tengah, kita harus mengumpulkan perempuan-perempuan di Bandar Prakasan. Ada Mbak Terica Yang Eksih, seorang ibu rumah tangga yang juga buruk pabrik di Boyolali yang ternyata berhasil meraih penyakit ini dalam seleksi JPNS di Provinsi Jawa Tengah. Ada Mas Tauwi, anak yakin seorang pemerintah diserakyat yang berhasil diterima S2 di Kuning di Talus Kejamanan. Untuk itu, kami ingin tegalkan, ilmu pabrik bukan hanya persoalan nantikan ini, tapi kita ingin semuanya berkasat, baik ketaninya, nelayannya, buruk pabriknya, sebagai dosis-dekat, perempuan, 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 Semua berkasat, semua berdaya, semua sejata. PEMBICARA 1 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 selamat menikmati 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 partu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak ada menikmati Jadi, menurut saya, memang salah satu instintif yang memiliki adalah usaha-usaha yang kemudian menciptakan bilisasi. Misalnya, produk susu, kalau pembelinya hanya satu, yaitu misalnya pabrik yang langsung memproses, apapun itu, saya tidak menurut mereka, maka tidak ada bagian lain. Tapi kalau ada usaha-usaha lain yang kemudian memproses susu menjadi orang agak lebih jari agak pada susu, maka petani ini atau peternak ini memiliki online. Dia bisa dilakukan, itulah yang akan kami lakukan, sehingga insentif atau pembelian pajak atau kusus, berinjiannya, dia berpulsi, dia berpulsi, dia berpulsi, dia berpulsi, dia berpulsi, dia berpulsi, sehingga lupa, sehingga usaha-usaha yang akan menyerang dan kemudian memproses ini lebih banyak. Sehingga para peternak ini punya pilihan apakah mempunyai pabrik yang biasanya mereka buang atau tidak. Karena kan kota, masalahnya adalah kota yang dibuangkan oleh pabrik yang kemudian gak bisa dibeli. Karena memang seperti itu. Terima kasih. 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 mengatakan langsung kepada beliau saya menanyakan ini sebagai ketua tim sukses Pak Andika Hendi dan itulah jawaban beliau oleh karena itu saya merasa bahwa monggo saja Nadihin di Jawa Tengah ini mau mendukung Pak Andika, Pak Hendi atau Pak Lutwi Pak Gus Yasin kalau saya jelas bahwa saya mendukung Pak Andika dan Pak Hendi pertanyaannya kenapa saya mendukung beliau berdua saya kenal Pak Andika kami pernah diskusi lama dan ada kecocokan di dalam pandangan kami terutama di sektor kesehatan dimana saya dengan jelas mengatakan yang kami pikirkan saya pendiri asosiasi rumah sakit daerah yang kami pikirkan adalah pembangunan harus diutamakan di pelayanan primen pemberdayaan masyarakat dimana keterlibatan NU pasti akan besar dan ini sudah saya bicarakan dengan salah satu ketua NU yang membidangkan ini dan beliau sudah itu yang pertama kemudian yang kedua ya kita ngomong cukup lama ya sebelum saya diminta oleh Pak Andika untuk menjadi ketua tim sukses beliau dan cocok betul apa yang dipikirkan oleh Pak Andika dengan apa yang saya pikirkan Pak Endi saya kenal beliau Pak Keman tapi beliau di lingkungan dunia rumah sakitan daerah di seluruh Indonesia Pak Endi berhasil membangun rumah sakit Tuan Sanju Gorok yang menjadi salah satu rumah sakit daerah terbaik di Indonesia saya dengan similnya mendukung beliau juga itu barangkali jawaban saya dan saya terserang sebagai organ adien yang kultural saya tidak masuk dalam struktural saya mengajak kepada seluruh nandingin jamaah nandatul ulama di Jawa Tengah untuk mendukung Pak Andika dan Pak Jiru ya karena pertimbangan pertimbangan tersebut di atas ya terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati